Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Apakah lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xinyan? Cerita masih dikancut dengan Xinyan yang pada saat ini benar-benar telah selamat dari Sakaratul Maut ketika bertempur melawan Kaisar Darah. Xinyan benar-benar tidak mengetahui apa yang pada saat sebelumnya telah terjadi. Tetapi ketika ketiga sosok ini benar-benar muncul di dalam lautan kesadaran jiwa Xinyan, Xinyan segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Xinyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya kepada tiga senior karena telah menyelamatkan hidup Xinyan. Junior pasti akan membayar mereka untuk kebaikan yang begitu besar ini. Menanggapi hal tersebut ketiga sosok itu pun seketika tersenyum sementara Kaisar Xinyan pada saat ini merasa kagum. Ia segera berkata bahwa ini adalah orang yang tercerahkan dan sungguh sangat luar binasa karena ia bisa memiliki begitu banyak petualangan. Menanggapi hal tersebut Xinyan pun segera berkata bahwa Junior hanya kebetulan. Ia hampir jatuh ke tangan Kaisar Darah kali ini dan Junior ingin berterima kasih kepada ketiga senior karena telah menyelamatkannya. Jika tidak pada saat ini mungkin Junior benar-benar akan berada di dalam kegelapan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Kiyan yang pun pada akhirnya segera berkata perlahan. Ia berkata bahwa mereka hanyalah segumpal sisa jiwa. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya dapat menekan monster tersebut untuk sementara Watu. Xiaoyan harus melakukannya dengan sendirian untuk menyelesaikan pertempuran ini. Orijin abadi mereka seharusnya cukup bagi Xiaoyan untuk menerobos ke dosian bintang satu. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan monster tersebut. Terlebih lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Xiaoyan memiliki pemahaman yang jelas tentang ketampilan bertarung dari gagak emas miliknya. Oleh karena itu pada saat ini ia akan mengajari Xiaoyan mengenai teknik lengkap tersebut. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa membunuh monster ini tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Kaisar Kiyanian. Mata Xiaoyan seketika bersinar dengan cahaya tebal ketika Xiaoyan tanpa sadar mulai berseru. Xiaoyan bertanya apakah ini adalah Kaisar Kiyanian? Kaisar Kiyanian memiliki status yang sangat tinggi bahkan di benua Dodi sebelum bencana kuno. Kekuatannya juga adalah salah satu yang terbaik yang berada di benua Dodi. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka dan tidak membayangkan bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sementara itu Kaisar Kiyanian pada saat ini hanya mengangguk perlahan dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Pada saat ini ia memiliki kekaguman penuh kepada Xiaoyan. Kaisar Kiyanian dan dua sosok lainnya juga merupakan eksistensi yang sangat kuat pada saat itu. Tetapi meskipun begitu tubuh mereka hanya dapat menyerap salah satu dari tiga keajaiban. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah menyerap tiga keajaiban ini ke dalam tubuhnya. Keberadaan semacam ini benar-benar tidak pernah dicapai bahkan di era ketika Dodi bintang sembilan meraja lelak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan dipenuhi dengan harapan ketika melihat ketiga Kaisar ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ada cara untuk menghidupkan kembali ketiga senior. Benua Dodi akan kembali diserang oleh alam Dewa Darah. Dengan bantuan para senior seharusnya mereka pasti akan bisa melawan alam Dewa Darah. Mendengar perkataan Xiaoyan ini ketiga Kaisar pada saat ini semuanya hanya tersenyum masam. Mereka menggelengkan kelapanya karena tidak ada di antara mereka yang ingin mati. Jika memiliki kesempatan maka mereka benar-benar ingin merasakan kembali hidup. Kaisar Kianyan juga pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tidak ada kesempatan. Mereka hanya sisa jiwa dan tubuh mereka telah menghilang dan mereka tidak bisa dibangkitkan. Namun meskipun begitu tidak buruk bagi mereka karena Xiaoyan pada saat ini memiliki pemikiran seperti itu. Hanya saja setelah bencana kuno mereka benar-benar tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Ia khawatir mereka akan membutuhkan Xiaoyan untuk mengurus hal ini. Memang sungguh sangat gejam bagi Xiaoyan karena Xiaoyan harus menderita sendirian menanggung hal tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali bertanya apakah tidak ada cara lain. Selain itu senior juga jangan khawatir karena selama Xiaoyan berada di sini. Benua Dodi akan baik-baik saja karena Xiaoyan akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada saat ini Raja Kiyanyan segera berkata bahwa hal itu memang bagus. Ia benar-benar sangat senang melihat tekat dan pemahaman seperti Xiaoyan. Tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbincang-bincang dan bercerita bersama dengan Xiaoyan. Mereka hanya bisa menyegel kaisar darah untuk sementara waktu. Xiaoyan harus bisa melangkah ke Doshan selama waktu ini sebelum Xiaoyan bisa berhadapan dengannya. Pada saat ini orijin yang tersisa di antara mereka bertiga seharusnya cukup untuk membantu Xiaoyan menerobos Doshan. Sebagian besar ingatan yang mereka tinggalkan dan beberapa keterampilan bertarung pada saat ini telah menghilang. Oleh karena itu berapa banyak yang dapat Xiaoyan serap semuanya benar-benar tergantung kepada kekayaan pemahaman Xiaoyan. Jangan berbicara terlalu banyak dan mereka pada saat ini harus segera mulai. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara. Tidak ada banyak waktu untuk mereka dan jika terobosan ini terganggu Xiaoyan tidak hanya tidak akan dapat menerobos. Hal itu juga akan memberikan efek negatif kepada Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar akan sangat rugi di masa depan. Xiaoyan pada saat ini hanya menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada para senior. Menanggapi hal tersebut tiga kaisar pun mengangguk dan mereka segera berubah menjadi tiga berkas cahaya dan menembus keantara alis Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersila dan baru saja Xiaoyan berlatih. Origin ki abadi yang agung pada saat ini tersapu di dalam tubuh Xiaoyan. Origin ki abadi ini berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan origin abadi dari kristal darah. Energi yang dibawa juga pada saat ini sangat lembut dan proses penyerapan Xiaoyan juga jauh lebih lancar. Bersamaan dengan hal tersebut banyak informasi pada saat ini segera melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan segera menggumamkan perkataan yang pada saat ini banyak melintas. Xiaoyan dengan hati-hati mengingat setiap kalimat yang pada saat ini Xiaoyan lihat. Ini adalah wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ketiga kaisar. Mungkin Xiaoyan pada saat ini tidak dapat memahami sepenuhnya sekarang tetapi suatu hari semuanya akan berguna. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin melepaskannya dengan mudah dan menyimpan dengan kuat di hatinya. Pada saat ini luka di dada Xiaoyan juga telah sembuh total dan wajahnya yang tanpa darah kembali menjadi kemerahan. Bersamaan dengan hal tersebut air laut di sekitar Xiaoyan juga mulai bergolak seolah mendidih. Origin abadi di dalam air laut juga terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dan pada saat ini membentuk pusaran yang besar. Perubahan yang mengguncang bumi juga pada saat ini segera terjadi di tubuh Xiaoyan. Ini adalah lompatan besar ke depan dan begitu Xiaoyan menerobos, Xiaoyan harus melepaskan diri dari Dodi dan ia segera melangkah ke barisan Dosian. Tetapi meskipun begitu sangat jelas menerobos Dosian tidak sesederhana kedengarannya di permukaan. Tidak mungkin bagi seseorang menerobos ke Dosian tanpa orijin ki abadi yang sangat cukup. Beruntung pada saat ini Xiaoyan telah mendapatkan bantuan dari tiga senior. Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir untuk menembus ke tingkat Dosian. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa proses ini agak mirip dengan menerobos ke puncak bintang sembilan Dodi. Hal ini juga perlu menghancurkan pusaran ki di dalam tubuh dan segera memadatkannya kembali. Selain itu jumlah waktu yang dibutuhkan juga tidaklah sedikit. Namun sangat beruntung bagi Xiaoyan karena Xiaoyan pada saat ini mendapatkan orijin ki abadi yang sangat lembut. Dengan begitu maka proses penyerapan dari Xiaoyan benar-benar akan berkali-kali lipat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera menggertakan giginya. Xiaoyan merasakan bahwa pada saat ini orijin abadi benar-benar memenuhi seluruh tubuhnya. Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan dari tiga keajaiban untuk menekan orijin ki di dalam tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini segera merasakan bahwa pertumbuhan dari pusaran abadi di tubuh Xiaoyan mulai semakin melonjak. Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap orijin abadi sampai tubuhnya benar-benar jenuh. Bersamaan dengan hal tersebut ledakan pun segera keluar dari tubuh Xiaoyan yang duduk bersila. Suara ini menyebar kemana-mana dan semua orang pada saat ini terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Kaisar darah yang tersegel juga pada saat ini memiliki ekspresi yang ganas ketika menatap ke arah Xiaoyan. Tidak peduli bagaimanapun ia berjuang pada saat ini duri tajam dari ketiga kaisar benar-benar menahan tubuhnya. Kaisar darah pada saat ini menyadari tampaknya Xiaoyan benar-benar akan mencoba untuk menerobos ke Doshian. Ia pada akhirnya segera berteriak bahwa bocah manusia ini benar-benar berangan-angan. Ruangan ini telah disegel oleh para dewa dan Doshian tidak akan muncul di sini. Jika ada Doshian yang muncul hal itu pasti akan membuat marah alam dewa darah. Mereka akan segera membawa pertumpahan darah ke ruang ini dan jika demikian. Mungkin pada saat itu ia benar-benar sudah bisa kembali. Awalnya kaisar darah pada saat ini sedikit terkejut melihat Xiaoyan yang hendak menerobos. Tapi pada saat yang bersamaan ia juga pada saat ini merasa gembira. Ia menyadari tampaknya ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa kembali ke alam dewa darah. Namun tak lama setelah itu kegembiraannya kembali berubah menjadi kecemasan. Ia bisa merasakan aura Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat kuat. Ketakutan sedikit muncul di hatinya dan pada saat ini ia benar-benar khawatir Xiaoyan akan bisa mengalahkannya. Berdasarkan pemikiran ini pada akhirnya kaisar darah pun berusaha untuk melepaskan segel dari ketiga kaisar. Ia pun terus berusaha semampunya hingga pada akhirnya salah satu duri pada saat ini menimbulkan suara retakan. Kaisar darah pun sedikit bisa bergerak dan pada saat ini masih terus berusaha untuk melepaskan diri dan mencegah Xiaoyan menerobos. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar mengabaikan semua yang ada di dunia luar. Xiaoyan terus-menerus menyerap orijin abadi dan terus-menerus menghancurkan pusaran abadi. Xiaoyan juga pada saat ini terus-menerus memadatkan pusaran orijin abadi. Dapat dikatakan pada saat ini Xiaoyan sedang berada dalam proses penghancuran dan kelahiran kembali. Selain itu dengan kekuatan Xiaoyan yang meningkat, keterampilan bertarung Xiaoyan juga akan ikut meningkat. Seiring berjalannya waktu pada saat ini Xiaoyan telah memadatkan puluhan kali pusaran orijin abadi. Xiaoyan juga menemukan bahwa dengan bertambahnya jumlah pemadatan, orijin abadi di tubuh Xiaoyan juga semakin sulit untuk dipadatkan dan Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih fokus. Pada akhirnya dengan berjalannya waktu, Xiaoyan pada saat ini telah mencapai 100 kali proses pemadatan. Xiaoyan diam-diam menghitung beberapa kali untuk memadatkan pusaran abadi di dalam tubuhnya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh tiga kaisar selama Xiaoyan berhasil memadatkannya 100 kali, maka Xiaoyan sudah memasuki barisan dosian. Setiap poin pemadatan akan membuat kekuatan Xiaoyan menjadi lebih kuat, tetapi pada saat yang bersamaan resikonya juga semakin besar. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak ingin menyerah. Xiaoyan terus-menerus menyempurnakan dan Xiaoyan tidak ingin berhenti sekarang. Xiaoyan merasakan bahwa orijin abadi yang telah memasuki tubuhnya pada saat ini benar-benar masih berlimpah. Setelah memadatkan 100 kali, Xiaoyan pada saat ini hanya berhenti sedikit dan Xiaoyan segera kembali melakukan proses pemadatan. Dengan kecepatan Xiaoyan pada saat ini, mungkin Xiaoyan akan bisa menerobos ke dosian bintang dua. Pada akhirnya Xiaoyan segera melanjutkan proses pemadatan pusaran orijin abadi. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kaisar darah juga bisa merasakan aura yang memancar di tubuh Xiaoyan. Merasakan aura yang semakin kuat, pada saat ini kaisar darah menjadi semakin cemas. Ia benar-benar tidak ingin Xiaoyan bisa mengalahkannya di dalam pertempuran ini. Ia terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri hingga pada akhirnya salah satu duri juga segera pecah. Pada saat ini masih ada dua segel yang tersisa tetapi kaisar darah pada saat ini sudah bisa semakin bergerak bebas. Dengan begitu, maka pada saat ini waktu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan benar-benar semakin singkat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus fokus hingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil melakukan 200 kali pemadatan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan. Xiaoyan melangkah ke 201 kali pemadatan dan pada saat ini tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu. Xiaoyan pada saat ini merasakan ada bunyi klik dari pusaran orijin abadi. Xiaoyan pun terkejut dan buru-buru menstabilkan orijin abadi di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun bergumam apakah tubuhnya pada saat ini sudah mencapai batasnya. Xiaoyan melihat sekeliling dan pada saat ini masih banyak orijin abadi yang berada di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam akan sangat bagus jika Xiaoyan bisa memadatkan orijin abadi ini menjadi pil. Xiaoyan sudah lama tidak menggunakan kemampuan alkemisnya dan pada saat ini Xiaoyan harus mencobanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini segel kedua pada tubuh dari kaisar darah juga telah rusak. Bersamaan dengan hal tersebut segel lain juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mempertahankan diri. Kaisar darah pada akhirnya segera mendapatkan kembali kebebasannya. Ia pada saat ini segera mulai melepaskan diri dan benar-benar merentangkan tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berhasil memurnikan orijin abadi menjadi pil. Keterampilan alkemis Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat 8 kaisar. Oleh karena itu proses pemahaman Xiaoyan pada saat ini benar-benar luar binasa. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki resep pil untuk dimurnikan. Resep yang diberikan oleh kaisar iblis tua sebelumnya benar-benar tidak akan berguna lagi bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas dan pada saat ini segera menyimpan banyak pil ke dalam cincin penyimpanan. Dalam sekejap mata Xiaoyan telah menyempurnakan ratusan ribu pil dari orijin abadi. Sulit membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh ketiga kaisar. Pada saat ini mereka hanya merupakan sisa jiwa tetapi mereka memiliki banyak orijin abadi. Xiaoyan pada saat ini menebak-nebak sepertinya kekuatan dari ketiga kaisar ini menginjak ke bintang lima dosyan. Bersamaan dengan pemikiran ini pada saat ini suara retakan segera terdengar di tubuh Xiaoyan. Suara ini bersumber dari gesekan antar tulang ketika Xiaoyan bergerak seolah-olah Xiaoyan sudah lama tidak bergerak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kaisar darah benar-benar telah terbebas. Ia segera melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan pada saat ini segera mengarah ke tembolok Xiaoyan. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini masih duduk bersilah dan perlahan-lahan membuka matanya. Aura dosyan seketika meledak dengan keras dan suara semacam ini bukanlah suara ledakan. Ini adalah suara tekanan yang bersumber dari kekuatan Xiaoyan. Momentum dari tekanan ini tampaknya lebih kuat dari momentum kaisar darah sebelumnya. Menyadari hal tersebut kaisar darah pada saat ini tanpa sadar segera berseru kaget. Ia berkata sungguh sangat aneh karena bocah ini telah berhasil. Hal ini sungguh sangat mustahil dan bagaimana mungkin ia bisa berhasil. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasakan kekuatan yang bersumber dari tubuhnya. Xiaoyan segera bertanya apakah ini adalah kekuatan dosyan. Tentu saja kekuatan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Setelah merasakan tubuhnya pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah kaisar darah. Cakar kaisar darah pada saat ini benar-benar sudah mengarah ke kelapa Xiaoyan. Kaisar darah dengan mata yang dipenuhi dengan aura membunuh segera mulai berteriak kepada Xiaoyan. Ia berkata meskipun Xiaoyan pada saat ini telah menerobos ke tingkat dosyan, kaisar darah selangkah lagi menuju ke dosyan bintang kedua. Dengan begitu maka Xiaoyan masih tidak akan bisa menjadi lawan kaisar darah. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar akan mati di bawah cakar dewa darah. Menanggapi hal tersebut sudut mulut Xiaoyan pada saat ini sedikit terangkat dan sosok Xiaoyan yang bersila sedikit bergetar. Xiaoyan segera berkata mungkin hal itu terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang Xiaoyan lah yang khawatir kaisar darah bukanlah lawan bagi Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini sosok Xiaoyan segera menghilang. Sosoknya seketika muncul di belakang kaisar darah dan pada saat ini Xiaoyan segera membombardir kaisar darah dengan pukulan. Sosok kaisar darah pun seketika meledak dan ia segera terhuyung mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Seteguk darah juga pada saat ini segera menyembur keluar sebelum akhirnya kaisar darah menstabilkan tubuhnya. Ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang tersenyum sedikit. Ia benar-benar terkejut dengan kecepatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Matanya pada saat ini bergetar dan ia benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Xiaoyan pada saat ini masih belum menggunakan semua kecepatannya. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun kembali menghentakkan kakinya dan Xiaoyan di air laut keemasan ini berubah menjadi kilatan petir. Dalam sekejap mata Xiaoyan benar-benar telah berada di hadapan kaisar darah. Pada saat ini ketika Xiaoyan menghadapi kaisar darah, Xiaoyan merasakan hal ini sama seperti Xiaoyan menghadapi monster darah puncak bintang 9 ketika Xiaoyan berada di tahap bintang 9 tahap akhir. Sosok Xiaoyan yang telah berdiri di depan kaisar darah pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk meledek ke arah kaisar darah. Xiaoyan berkata bahwa puncak bintang 9 benar-benar tidak bisa mengalahkan kaisar darah. Tetapi sekarang mereka berada di level yang sama dan di mata Xiaoyan kaisar darah terlalu lemah. Kaisar darah sebelumnya benar-benar telah sangat menyakiti Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin meminta maaf karena Xiaoyan adalah pria yang suka membalas dendam. Karena kaisar darah telah menyakiti Xiaoyan beberapa kali maka Xiaoyan pada saat ini akan membalasnya 100 kali lipat. Wajah Xiaoyan pada saat ini segera mulai dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiaoyan benar-benar tidak akan menunjukkan kebaikan apapun kepada kaisar darah. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat telapak tangannya dan menekannya tiba-tiba ketika Xiaoyan mengeluarkan keterampilan telapak keberuntungan surgawi yang agung. Telapak tangan besar pada saat ini segera terbentuk dan lautan perlahan-lahan tenggelam di bawah telapak tangan. Wajah kaisar darah tampak ganas ketika ia melihat telapak tangan yang dibentuk oleh Xiaoyan. Ia merasakan tekanan yang dalam dan pada saat ini ia juga segera mengangkat telapak tangannya. Ia mengeluarkan teknik telapak tangan dewa darah dan cahaya darah pada saat ini tiba-tiba muncul dan membentuk telapak tangan. Tanpa basa-basi pada akhirnya kedua serangan pada saat ini segera bertemu. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini relatif kecil dan jika dibandingkan dengan telapak tangan milik kaisar darah. Telapak tangan Xiaoyan ini seolah-olah telapak tangan bayi yang berbanding dengan telapak tangan orang dewasa. Pada akhirnya kedua serangan pun saling membombardir dan air laut di sekitarnya pada saat ini diperas kering dalam sekejap. Suara keras juga bergema di sekitar tetapi segera setelah itu telapak tangan dari dewa darah benar-benar runtuh. Telapak keberuntungan surgawi yang agung milik Xiaoyan pada saat ini masih bertahan dan kembali melesat turun menghantam ke arah kaisar darah. Melihat hal ini kaisar darah pun mengutuk sungguh sangat sial serangan ini benar-benar sangat kuat. Ia pun segera melesatkan bilah berdarah miliknya untuk berhadapan dengan telapak tangan milik Xiaoyan. Pada akhirnya serangan dari Xiaoyan ini berhasil diruntuhkan. Tetapi baru saja kaisar darah menghela nafas lega pada saat ini sosok Xiaoyan sudah berdiri di samping kaisar darah. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kaisar darah dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki pertanyaan untuk kaisar darah. Apakah kaisar darah adalah orang yang berasal dari alam dewa darah? Menanggapi hal tersebut kaisar darah pada saat ini benar-benar menjadi sedikit gelap. Ia segera berkata sangat bagus karena Xiaoyan telah mengetahui alam dewa darah. Selama seseorang menerobos dosian di ruang ini alam dewa darah akan bisa merasakannya. Setelah beberapa saat maka seseorang akan datang untuk menyingkirkan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata dengan jelas kata demi kata. Xiaoyan berkata karena Xiaoyan telah berani menerobos dosian pada saat ini Xiaoyan telah memutuskan untuk melawan alam dewa darah. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki jejak rasa takut di dalam wajahnya. Meskipun Xiaoyan akan berhadapan dengan alam dewa darah yang kuat, Xiaoyan benar-benar akan bertarung mati-matian. Xiaoyan tidak peduli apakah Xiaoyan menang atau kalah. Setidaknya Xiaoyan telah bertarung dan Xiaoyan harus bertarung hingga ke akhir. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kaisar darah segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan hal tersebut. Apakah Xiaoyan berfikir bahwa Xiaoyan bisa melawan alam dewa darah ketika Xiaoyan berhasil menerobos dosian? Alam dewa darah dipenuhi dengan dosian dan membunuh Xiaoyan semudah menghancurkan seekor semut. Jika bukan karena aliansi dosian pada saat ini dunia ini benar-benar akan kosong dan dimusnahkan. Mendengar perkataan dari kaisar darah pada saat ini ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa ada banyak dosian di alam dewa darah. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini masih memiliki jalan yang panjang di masa depan. Pada akhirnya Xiaoyan segera tersenyum dan segera membalas perkataan dari kaisar darah. Xiaoyan berkata sangat beruntung ruang ini masih berdiri. Sementara itu kaisar darah benar-benar akan lenyap dan sepertinya kaisar darah hanya remah-remah dari dunia luar. Mungkinkah kaisar darah bukanlah orang dari alam dewa darah dan ia hanyalah orang rendah buangan dari alam dewa darah? Jika memang kaisar darah berasal dari alam dewa darah mengapa ia benar-benar ditinggalkan di laut yang gelap dan sepi ini? Mendengar hal tersebut ekspresi dari kaisar darah pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Ia segera melesatkan bilah darahnya ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk mempermainkan kaisar darah. Xiaoyan pada saat ini tidak menyerang dan hanya terus bertahan berhadapan dengan kaisar darah. Pertempuran di antara keduanya benar-benar berlangsung dengan sangat intens tetapi hal ini benar-benar tidak berarti bagi Xiaoyan. Pertempuran di antara dua Xiaoyan ini benar-benar sangat cepat dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dengan kekuatan di bawah bintang sembilan Dodi. Pertempuran ini berlangsung untuk beberapa saat hingga pada akhirnya keduanya mundur dengan kaisar darah yang kelelahan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kaisar darah benar-benar sangat marah. Pada akhirnya ia melihat sekeliling sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Pada saat yang bersamaan pada saat ini 200 ribu monster darah bintang delapan seketika hancur. Kabut darah segera berterbangan di dalam air lautan emas. Kaisar darah tanpa banyak basah basi segera menyerap kabut berdarah ini ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya aura ditubuh dari kaisar darah seketika melonjak. Pada saat ini kaisar darah benar-benar tertawa terbahak-bahak setelah berhasil menerobos ke bintang dua dosyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan masih acu-ta'acu menatap ke arah kaisar darah. Xiaoyan pada akhirnya bergumam tidak heran kekuatan dari kaisar darah ini begitu lemah. Teknik untuk meningkatkan kekuatannya saja sangat tak tertahankan. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Setelah meningkatkan auranya ke tingkat bintang dua dosyan pada saat ini kaisar darah benar-benar bersemangat untuk menyerang Xiaoyan. Sosoknya kembali melesat membawa cakar tajam dan benar-benar menyerang sekuat tenaga ke arah Xiaoyan. Benturan dahsyat diantara keduanya segera terjadi dengan banyak pertukaran yang saling silang. Seiring berjalannya waktu pada saat ini kegembiraan dari kaisar darah benar-benar digantikan oleh keterkejutan. Ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ia masih belum bisa mengalahkan Xiaoyan. Bahkan dengan kekuatan dosyan bintang dua pada saat ini kecepatan Xiaoyan benar-benar masih bisa belum ia tandingi. Sementara itu pada saat ini ia benar-benar sudah merasa lemah. Teknik rahasia yang sebelumnya ia gunakan benar-benar hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Pada akhirnya kaisar darah pun segera mundur karena kelelahan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali meledek apakah ini kekuatan dari dosyan bintang dua. Hal ini benar-benar mengecewakan dan Xiaoyan pada saat ini terlalu banyak berharap. Menanggapi hal tersebut kaisar darah pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghilang dan segera muncul di hadapan kaisar darah. Xiaoyan segera menghantam dada kaisar darah dengan satu kaki dan ledakan seketika terjadi. Xiaoyan juga pada saat ini tidak memberi kaisar darah kesempatan untuk bernafas. Bayangan seribu kaki pada saat ini segera dilesatkan oleh Xiaoyan. Kecepatan pembentukan dari pedang kuno api surgawi ini benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan segera melesatkan teknik tersebut. Melihat hal ini kaisar darah pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Mau tidak mau ia segera melesatkan banyak telapak tangan untuk berhadapan dengan pedang kuno api surgawi. Pada akhirnya benturan segera terjadi dan energi yang sangat kuat segera melonjak. Serangan kaisar darah pada saat ini benar-benar runtuh sementara bayangan ribuan kaki milik Xiaoyan segera kembali melesat. Tanpa bersiap pada saat ini kaisar darah benar-benar menerima serangan Xiaoyan mentah-mentah. Teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan benar-benar diledakan di tubuh kaisar darah. Semudera keemasan pada saat ini memicu lingkaran besar gelombang air dengan momentum yang sangat besar. Setelah beberapa saat gelombang pun menghilang dan pada saat ini sosok kaisar darah perlahan muncul. Tubuhnya pada saat ini benar-benar dipenuhi luka dan setengah wajahnya pada saat ini robek. Ia perlahan mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini ia berniat untuk melambaikan bilahnya. Tetapi pada saat ini ia benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang mengeluarkan teknik keterampilan busur suci surgawi. Tanpa basa-basi Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan anak panah yang melesat langsung ke arah dahi kaisar darah. Merasakan kekuatan yang sangat tirani pada saat ini kaisar darah menghentikan gerakannya untuk melesatkan bilah darah. Ia memutuskan untuk melarikan diri karena ia menyadari ia tidak akan mampu berhadapan dengan serangan ini. Namun meskipun begitu pada saat ini kaisar darah benar-benar terluka dan kecepatannya telah banyak berkurang. Pada akhirnya kelapa dari kaisar darah benar-benar ditembus oleh busur panah. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara samar segera terdengar. Suara ini bersumber dari kaisar darah tetapi suara ini benar-benar berbeda dari suara kaisar darah sebelumnya. Suara ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan adalah budak dari alam bawah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berani menyakiti orang-orang dari alam dewa darah. Tampaknya manusia kecil ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sudah bisa menembak bahwa orang yang berbicara sekarang bukan lagi kaisar darah. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata apakah ia adalah orang dari alam dewa darah. Karena ia berasal dari alam dewa darah mengapa ia pada saat ini berada di benua Dodi. Mendengar hal tersebut suara itu pun kembali berkata bahwa manusia ini sungguh sangat sombong. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan segera berkata bahwa alam dewa darah seharusnya berada jauh dari benua Dodi. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak ingin mendengar suaranya lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara api surgawi pun segera memadat menjadi teratai api dan segera melemparkannya. Sosok tersebut pun segera berteriak dengan marah bahwa manusia ini benar-benar mencari kematian untuk semua orang di dunia rendah ini. Setelah selesai berbicara pada akhirnya teratai api segera meledak di tubuh kaisar darah. Pada saat ini kaisar darah benar-benar telah kehilangan vitalitasnya. Ia benar-benar telah menjadi mayat yang terpotong-potong oleh ledakan teratai api dari Xiaoyan. Pada akhirnya pertempuran diantara kaisar darah dan Xiaoyan benar-benar berakhir dengan kematian yang dialami oleh kaisar darah. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega karena pada akhirnya pertempuran sengit ini telah berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.